Intro Sahabat tani, kepengen gak anda tanaman bisa tumbuh dengan subur tanpa perlu boros-boros biaya? Kepengen? Dan kepengen gak anda bisa bikin tanah pertanian anda juga bisa subur luar biasa? Kepengen? Mari kita buat bersama larutan katalis pembenah tanahnya setelah intro berikut ini. BIM! Intro Dan buat anda yang sudah klik tombol jumpolnya dan juga share video ini mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi amin. Sahabat tani, tanah adalah tempat tanaman kita tuh tumbuh ya gak? Dan tanah juga adalah tempat tanaman buat mencari makanan. Maka dengan memastikan tanahnya itu subur dan juga sehat, perakaran tanaman jadi lebih leluasa buat menemukan air dan juga unsur hara. Dan cara meningkatkan kesuburan tanah itu bisa dengan memberikan limbah-limbah ternak, kemudian kompos atau juga bokasi hasil dari fermentasi. Dan ini loh ya sahabat tani yang jarang banget orang ketahui itu apa, mengembalikan lagi sisa-sisa tanaman yang memang sebelumnya sudah pernah ditanam di situ. Karena pada dasarnya tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tersebut itu menyerap unsur hara dan juga air. Sehingga ketika kita kembalikan lagi pada tanah itu sendiri maka kita sudah menciptakan namanya siklus atau daur ulang kehidupan pada tanah tersebut gitu ya sahabat tani. Apalagi setelahnya kita tambahkan katalis mikroorganisme maka tentunya efek pembenahan tanahnya itu bakal berlangsung jauh lebih cepat gitu ya sahabat tani. Maka mari kita buat bersama katalis mikroorganisme pembenah tanahnya yuk. Dan bahan-bahan yang diperlukan itu sudah pasti adalah mikroorganismenya dan Anda bisa pakai mikroorganisme pabrikan dan untuk merek itu silakan aja gitu ya sahabat tani gak jadi masalah. Atau kita juga bisa mengisolasi sendiri mikroorganisme yang ada pada lingkungan sekitar. Dan pastikan untuk mikroorganisme lokalnya itu carilah yang memang mampu melapukan material-material organik yang susah mengalami pelapukan. Daun bambu misalnya sahabat tani itu susah buat mengalami pelapukan. Kemudian material jenis serat itu juga susah gitu ya sahabat tani buat mengalami pelapukan. Artinya ketika yang susah lapuknya itu bisa dilapukan artinya mikroorganismenya itu kuat gitu ya sahabat tani dan juga bagus buat kita gunakan sebagai katalis. Dan banyaknya bahan yang diperlukan untuk mikroorganisme pabrikan bisa pakai langsung satu botol gitu ya sahabat tani yang memang ukurannya satu liter. Dan kalau anda pakainya mikroorganisme lokal bisa ambil serasa dedaunan bambu yang memang sudah mengalami pelapukan kurang lebih sebanyak satu kilogram. Kemudian bahan kedua yaitu gula sebagai sumber energinya dan kita perlukan sebanyak 500 gram. Kemudian sumber karbohidratnya juga sebanyak 500 gram juga dan ini tuh boleh pakai nasi, kentang, ubi serta sumber-sumber karbohidrat lainnya. Lalu air pengencarnya sebanyak 200 liter loh ya sahabat tani. Dan yang terakhir nah ini pilihan gitu ya sahabat tani boleh menggunakan asam humat pabrikan, boleh juga menggunakan karbon aktif, dan boleh juga menggunakan garam kasar. Dan kalau anda pakainya asam humat pabrikan atau karbon aktif maka keperluannya sebanyak 500 gram. Tetapi kalau anda menggunakan garam kasar maka keperluannya cukup 200 gram aja. Dan kita masuk pada langkah-langkah pembuatannya. Pertama-tama kita isi terlebih dahulu drumnya sampai agak penuh gitu ya sahabat tani. Kemudian karena kami pakainya nasi ya sahabat tani maka kita perlu lakukan namanya pemblenderan. Dan ingat ngeblendernya tuh sedikit demi sedikit aja loh ya sahabat tani. Nanti kalau anda paksain langsung semua bisa nangis blendernya gitu ya sahabat tani. Ngung 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 ya gak sahabat tani. Nah jadi blendernya sedikit demi sedikit aja gitu ya sahabat tani oke. Dan kalau sudah baru kita lakukan pemblenderan gulanya. Nah masukin pelan-pelan gitu ya sahabat tani. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Dan lakukan pemblenderan gulanya ini tuh kurang lebih selama 1 menit. Kalau sudah kita tuangkan hasil blenderannya ini tuh ke dalam blenderan nasi juga. Lalu kita aduk-aduk secara merata. Nah gimana? Jadi kayak bikin bubur gitu ya sahabat tani sedap. Tapi ini tuh buburnya versi katalis pembenah tanah gitu ya sahabat tani ya kan. Selanjutnya baru kita tuang perlahan campuran gula dan juga sumber karbohidratnya pada drum yang memang sudah bersihkan air sebanyak 200 liter. Selanjutnya kita lakukan pengadukan secara merata. Kemudian karena kami pakainya mikroorganisme botolan gitu ya sahabat tani. Maka bisa langsung masukin aja sebanyak 1 botol 1 literan. Tapi kalau anda mau pakai serasa dedaunan yang memang sudah lapuk gitu ya sahabat tani. Maka masukin terlebih dahulu ke dalam kain atau kaos kaki. Kemudian ikat dan juga gantung pada bagian tengah embernya. Kalau sudah kita tuang maka kita sekali lagi lakukan pengadukan secara merata. Kemudian nah ini pilihan gitu ya sahabat tani. Kebetulan kami menggunakan arang yang memang sudah kita lakukan aktifasi menggunakan katalis NACL sebanyak 500 gram. Dan buat yang belum tahu gimana tutorial aktifasi arangnya maka silahkan tonton pada video yang ini. Dan ingat ini tuh pilihan gitu ya sahabat tani. Kalau ternyata memang anda nggak punya arang aktif maka boleh ganti dengan asam humat sebanyak 500 gram. Dan buat anda yang nggak punya asam humat juga maka silahkan ganti dengan garam kasar sebanyak 200 gram. Nah kita tuang ya sahabat tani arang aktifnya. Dan kemudian kita lakukan pengadukan. Lalu kita lakukan penutupan dengan menggunakan karung. Dan buat yang bertanya kenapa pakainya karung tidak menggunakan tutup benerannya. Nah karena sepengalaman kami gitu ya sahabat tani. Kebetulan sudah 1,5 tahun kita menggunakan metode ini gitu ya sahabat tani. Yang ditutup menggunakan karung ternyata hasilnya jadi jauh lebih maksimal. Dan nanti kita bakal buktikan bersama gitu ya sahabat tani hasilnya. Dan pastikan nutupnya itu harus bener-bener rapat loh ya sahabat tani. Jangan sampai ada celah yang bocor. Siapa tau nanti tiba-tiba kehujanan gitu ya sahabat tani. Karena memang drum ini kita harus naruhnya pada tempat yang memang terbuka. Dan kena sinar matahari secara penuh. Oke dan kita akan lihat hasilnya setelah 24 jam kemudian. Nah ini adalah hasil yang di dalam kulkas gitu ya sahabat tani. Nah ini tuh 300 liter gitu ya sahabat tani. Dan ini di dalam drum 200 liter. Berbuih ya sahabat tani dan banyak banget ya enggak. Dan buih yang banyak seperti ini tuh artinya mikroorganisme itu sudah berkembang gitu ya sahabat tani. Maka kalau anda sudah ketemu yang berbuih kayak gini tuh artinya sudah bisa dan juga siap buat kita aplikasikan pada lahan pertanian. Dan mari kita lakukan pengaplikasiannya. Mau pakai pengenceran boleh. Mau larutan murni juga enggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Nah kita masukin ke dalam tanki. Dan kelihatan ya sahabat tani. Ngeletup-letup ya enggak. Dan rekomendasi kami kapan mengaplikasikan larutan ini. Yaitu 7 sampai 5 hari sebelum kita melakukan pananaman untuk aplikasi yang pertama. Dan selanjutnya sekali lagi gitu ya sahabat tani satu hari sebelum tanam untuk aplikasi yang kedua. Maka silakan bandingkan sendiri gitu ya sahabat tani bagaimana efek pembenahan tanahnya setelah 10 sampai 15 hari kemudian. Nah mantap kan ya sahabat tani. Dan mari kita masuk pada Q&A atau sesi tanya jawab seputar katalis pembenah tanah yang saya adaptasi dari jadam microbial solution ini. Pertama apakah aplikasinya bisa setelah ada tanamannya? Nah maka saya jawab bisa gitu ya sahabat tani. Tapi kita harus lakukan pengenceran terlebih dahulu dengan perbandingan 1 banding 4. Khusus untuk tanaman yang memang daun dan juga batangnya lebih keras. Macam kayak jagung dan sejenisnya gitu ya sahabat tani buat tanaman hortikultura. Serta jenis-jenis pohon kebun misalnya mangga, apel, alpukat, bahkan sawit gitu ya sahabat tani buat tanaman keras. Sedangkan untuk aplikasi tanaman macam kayak cabai misalnya kemudian tomat, timun dan sejenisnya gitu ya sahabat tani. Maka aplikasinya harus kita lakukan pengenceran dengan perbandingan 1 banding 10. Dan saya yakin diantara anda masih ada juga yang belum paham apa sih yang dimaksud dengan perbandingan 1 banding 10 ya gak ya sahabat tani. Nah itu artinya 1 liter larutannya kita tambahkan lagi dengan air sebanyak 10 liter gitu ya sahabat tani oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dan saya yakin ini yang paling banyak ditanyakan. Berapa lamakah larutan ini bisa kita lakukan penyimpanan? Jadi larutan ini tuh sebaiknya kita gunakan dalam rentang 72 jam setelah buih-buihnya tuh muncul. Artinya setelah 24 jam kita bikinnya kan setelahnya bakal muncul buih-buih gitu ya sahabat tani ya kan. Nah dalam rentang waktu 72 jam setelah itu silahkan aplikasikan sampai habis pada lahan pertanian anda. Dan buat anda yang bertanya pak kalau lebihan gimana pak ya gak sahabat tani. Nah kalau sedikit lebihannya mending habisin gitu ya sahabat tani. Tapi kalau memang banyak artinya anda tuh bikinnya gak kira-kira gitu ya sahabat tani. Dan seperti contoh punya kami ini loh ya sahabat tani bakal habis sebanyak 500 liter loh atau setengah ton gitu ya sahabat tani. Maka kami bikinnya 200 liter di dalam drum dan 300 liternya tuh bikinnya di dalam kulkas rusak gitu ya sahabat tani. Kamu kulkas rusak. Kemudian pertanyaan ketiga. Kalau saya tidak menggunakan mikroba pabrikan tapi pakai serasa hada daunan yang sudah mengalami pelapukan. Apakah buihnya akan sama dengan menggunakan mikroorganisme pabrikan? Nah menarik ya sahabat tani dan mari kita bandingkan bersama. Nah yang kiri pakai mikroba pabrikan dan yang kanan itu murni serasa hada daunan yang sudah mengalami pelapukan. Sebenarnya sama aja loh ya sahabat tani. Yang penting bagian atasnya tuh kena panas gitu ya sahabat tani terkena sinar matahari secara penuh oke. Dan pertanyaan terakhir manakah yang lebih baik antara larutan katalis pembendah tanah ini atau jadam mikrobial solution? Maka saya jawab sama aja gitu ya sahabat tani. Karena saya ingat gitu ya sahabat tani pesan guru saya dulu. Mau pakai matoda apa? Mau pakai jurus apa? Mau pakai gaya seperti apa gitu ya sahabat tani. Yang penting musuhnya KO ya nggak ya sahabat tani. Artinya mau pakai metode jadam, mau pakai metode katalis pembendah tanah, mau pakai ini. Itu nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Karena yang terpenting tujuan akhirnya itu adalah bagaimana agar tanaman kita tuh tumbuh subur tanpa perlu boros biaya gitu ya sahabat tani. Gimana? Setuju? Jadi ya sahabat tani itulah pembuatan katalis pembendah tanah satu hari jadi versi channel penyuluh pertanian lapangan mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat anda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel penyuluh pertanian lapangan. Dan buat anda yang mau tambah pengetahuannya, saya punya 2 buah video rekomendasi di bagian sini gitu ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya oke. Terima kasih. Saya Rizili Ansar. Saya akhiri dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.